selamat pagi buat seluruh masyarakat kabupaten tebu dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten ini informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 kembali pada pagi hari ini saya ingin memberikan informasi dan sedikit sorotan terhadap panitia hut kabupaten tebu yang ke-23 tahun 2022 yang akan jatuh pada tanggal 12 Oktober 2022 dua hari yang akan datang banyak yang akan kami sorot melalui unggahan YouTube di Masanjaya ini yang pertama adalah tentang kegiatan daripada kepanitiaan hut kabupaten tebu 2022 yang kami nilai sangat minim dan sangat kurang informasi yang bisa kami sampaikan bahwa kabupaten tebu yang berdiri pada 12 Oktober 1999 dan hari ini genap di usia yang ke-23 tahun setiap tahun dari waktu ke waktu acaranya adalah hanya itu-itu saja yakni acaranya dipusatkan di kantor DPR di kabupaten tebu dengan pemasangan umbul-umbul ruangan yang mewah kemudian papan ucapan dari beberapa kabupaten tetangga termasuk para pejabat daerah dan perusahaan kemudian menampakkan baju-baju baru yang dipakai oleh pejabat pemerintah kabupaten tebu serta minimnya undangan dan tidak berdampak sama sekali terhadap masyarakat kabupaten tebu apalagi pada tahun ini 2022 kita ada dalam masa yang sangat sulit yaitu adanya inflasi kemudian setelah sebelum inflasi adanya pandemi COVID-19 informasi yang bisa kami sampaikan hari ini adalah Hamin 2 ulang tahun kabupaten tebu yang ke-23 artinya hari ini Senin Selasa Rabu maka hari Rabu adalah puncak daripada ulang tahun kabupaten tebu yang ke-23 tetapi saya yang setiap hari berjalan tidak ada pun satu aja yang ringan masyarakat juga satu tidak tahu yang kedua lagi tidak adanya eger ataupun sedikit ada gerakan seperti pemasangan umbul-umbul dan bendera misalnya kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyambut karena ini adalah acaranya rakyat pestanya rakyat, ulang tahunnya rakyat kabupaten tebu untuk itu buat kepanitiaan saya berharap ini untuk ke depan tidak terulang kembali dan saya biarkan dari tahun ke tahun memang tidak ada perubahan adanya yaitu pada hari kelahiran kabupaten tebu 12 Oktober itu untuk para pejabat baik itu di lingkungan pemerintahan maupun dewan itu semuanya berkumpul kemudian melakukan paripurna kemudian makan-makan setelah itu pulang dan selesai seharusnya itu untuk masyarakat sedikit ada berdampak karena saya tanya kepada orang-orang yang saya dekati selalu saya tanya berapa hari ulang tahun kabupaten tebu rata-rata 95% dari mereka adalah tidak tahu untuk itu buat ke depan baik itu dari segi kepanitiaan hut kabupaten tebu ini dari 12 kecamatan juga yang ada di kabupaten tebu ini bisa berubah bisa membuat gebrakan-gebrakan terbaru seperti pertama tentunya buat seluruh masyarakat kabupaten tebu tanpa kecuali harus memasang umbul-umbul dan bendera merah putih walaupun itu hanya satu hari karena hari ini saya bertanya kepada RW, RT tidak ada instruksi untuk pemasangan bendera dan sebagainya yang kedua buat panitia harus bisa mengundang mereka yang telah berjasa baik itu dalam bidang olahraga bidang seni bidang pertanian dan bidang-bidang yang lain di hari jadi kabupaten tebu seharusnya mereka juga dikasih penghormatan untuk tahun 2022 misalnya siapa yang paling berjasa maka akan dipanggil dalam parepurnakut kabupaten tebu tidak seperti hari ini yang kepanitiaan dan ulang tahun hari kabupaten tebu sepertinya hanya mereka para pejabat DPR yang memakai baju baru kemudian kantor baru ucapan-ucapan yang berterbangan di depan kantor tanpa ada berdampak kepada masyarakat yang ketiga hendaknya kepanitiaan bisa memisihkan anggaran untuk bisa membantu fakir miskin ataupun siapa yaitu dengan bentuk bakti sosial kepada masyarakat itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sukses terakhir admin pada hari ini walaupun masih dalam dua hari ulang tahun untuk kabupaten tebu admin mengucapkan dirgahayu kabupaten tebu yang ke-23 tahun 2022 yang tepatnya jatuh pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dua hari yang akan datang semoga semoga kabupaten tebu tambah jaya tambah makmur dan ada warna perubahan untuk hut kabupaten tebu di masa-masa yang akan datang demikian saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya sukses selalu negeri salam selamat menikmati